Ya, jadi ini adalah kunjungan yang kedua Perdana Menteri Malaysia dan sebenarnya kunjungan kali ini khususnya membahas mengenai masalah kerjasama dalam konteks pelindungan untuk pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Karena Bapak Presiden dan Perdana Menteri Malaysia menyaksikan penandatanganan MOU dari Indonesia diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, kenapa MOU ini sangat penting? MOU ini sudah dinegosiasikan sejak 6 tahun yang lalu. Dan dengan MOU ini, maka kita berharap bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Malaysia dapat lebih dimaksimalkan, dapat terpantau dengan baik dari saat mereka berangkat penempatan sampai kembali. Sehingga kita juga berharap bahwa kasus-kasus yang tidak baik yang menimpa pekerja domestik Indonesia di Malaysia akan dapat diturunkan secara drastis. Nah, tadi Presiden juga menyampaikan bahwa kali ini adalah untuk sektor domestik, ke depan sektor-sektor lain seperti untuk sektor konstruksi, jasa, peladangan, dan sebagainya mudah-mudahan juga akan dapat dilakukan kerjasama dengan Malaysia. Karena ini adalah kepentingan kedua negara dari pihak Malaysia. Tenaga kerja Indonesia sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Malaysia. Nah, tadi di dalam pembicaraan juga Perdana Menteri Malaysia menyampaikan mengenai masalah usulan untuk duta besarnya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk pengusulan duta besar memang di Indonesia prosesnya melalui parlemen. Jadi, kita menunggu proses dari parlemen dan insya Allah akan dapat diselesaikan dalam waktu yang dekat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.